12-30 tahun. Saya ditanya oleh umat, oleh beberapa umat tentang ini. Mereka penasaran, jadi selama di atas umur 12-30 tahun itu Yesus kemana saja. Karena kan di dalam kitab suci kita tidak memperoleh penjelasan yang detail tentang keadaan Yesus di sepanjang umur tersebut. Penasaran umat itu juga didukung oleh aneka macam informasi yang masuk di telinga kita. Karena ini kan masa di mana media komunikasi sedang meraja. Maka ada banyak sekali informasi dan juga rumor-rumor. Misalnya, oh Yesus pernah waktu mudanya pergi ke India. Pasti saudara-saudari pernah mendengar. Lalu mengapa kitab suci tidak merekam waktu Yesus di sepanjang umur 12-30 tahun? Mungkin itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita yang membuat kita penasaran. Kisah kehadiran Yesus di dunia yang tidak lengkap ini bukankah bisa mengurangi aspek kebenaran iman kita? Nah, ada yang bertanya seperti itu. Berarti kabar tentang Yesus ini kurang begitu lengkap, kurang begitu meyakinkan. Nah, dari tiga pertanyaan itulah sebetulnya saya kemudian mengangkat tema ini. Oke. Nah, maka mari kita melihat satu persatu. Berawal dari berita kontroversi. Dimanakah Yesus pada usia 12-30 tahun? Injil tidak menulis secara rinci tentang kehidupan Yesus pada usia tersebut. Injil hanya mencatat kelahirannya dan ketika dia berusia 12 tahun. Dan kemudian menceritakan setelah dia berusia 30 tahun. Tidak diceritakan antara lain bagaimana Yesus bertumbuh secara fisik. Apakah dia hobi main bola atau tetap bekerja. Apakah masa teenager-nya juga mengalami jatuh cinta dengan cewek dan lain sebagainya. Tidak diceritakan. Lalu bagaimana dia memperoleh pengetahuan dan juga mendapatkan kebijaksanaan. Serta bagaimana dia dicintai oleh Allah dan juga dengan manusia sekitarnya, keluarganya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada pandangan yang beredar di masyarakat tentang dimana Yesus berada ketika dia berusia antara 12-30 tahun. Banyak versi mencoba menjelaskan keberadaan Yesus pada waktu itu. Disebutkan bahwa Yesus pergi ke India untuk belajar sehingga dia dapat melakukan berbagai macam mujizat. Tuh, rumor yang pertama. Sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin memberikan pendasaran bahwa Yesus itu kan akan selalu viral di sepanjang masa. Yang akan selalu dibicarakan oleh semua manusia baik yang mengimani maupun tidak. Oleh karena itu, kalau ada banyak rumor itu sesuatu yang wajar. Karena kan kemudian ilmu pengetahuan atau orang-orang yang berpengetahuan ingin menulis, ingin meneliti, ingin mencoba menciptakan teori-teori untuk mencoba menjelaskan siapa Yesus. Baik yang mendukung Yesus, atau yang anti-Yesus, atau yang objektif, netral, sekedar pengetahuan. Ada yang seperti itu. Nah jadi, kalau rumor macam-macam berita tentang Yesus, ada banyak buku tentang Yesus, itu sesuatu yang wajar. Termasuk yang diteorikan pergi ke India tersebut. Ada juga sebuah buku berjudul Yesus mati di Kashmir. Kashmir itu salah satu daerah di India Utara, perbatasan dengan Pakistan. Penulis itu, si Andreas, menyatakan bahwa Yesus pergi ke Tibet untuk mempelajari pemahaman ilahi dan mempelajari hukum-hukum Buddhisme. Dia juga menulis bahwa Yesus tidak mati dan naik ke surga, melainkan pergi ke Kashmir untuk menyembuhkan luka-lukanya dan tinggal di sana, kemudian menikah, memiliki anak, dan meninggal karena usia tua. Nah ini macam teori dimunculkan di sana. Mengenai India-Tibet sendiri, seringkali klu-klunya itu hanya soal kemiripan ajaran biasanya. Misalnya ajaran tentang cinta kasih. Termasuk ketika saya berada di Cina selama, di Beijing selama enam setengah tahun, saya mempelajari juga Confucius itu. Ternyata memang juga ada banyak sekali pemikiran-pemikiran Confucius yang sepertinya kayak sejajar dengan ajaran Yesus. Nah maka mungkin karena hal itu terlalu-lalu orang berteori dan lain sebagainya. Kita dan beberapa orang Kristen mungkin terganggu oleh tulisan-tulisan semacam itu. Namun, aduh agak sakit juga ini. Suka atau tidak suka hal-hal seperti itu menyebar dan mempengaruhi pandangan masyarakat umum. Sebagai orang yang percaya kita perlu mengeksplorasi dan menganalisis fakta-fakta dalam Alkitab. Dan sejarah budaya Yahudi untuk meluruskan kesalahan persepsi dan sejarah ini dengan memberikan jawaban Alkitabiyah dan Faktual. Jadi, kita semua juga ikut diundang, ditantang untuk memberikan jawaban yang Alkitabiyah dan Faktual. Ya, ini undangan supaya kita juga belajar. Selanjutnya, kita lihat setelah rumor-rumor yang ada, kita lihat sekarang rekam jejak Yesus. Kalau kita mau memilih presiden, memilih gubernur kan kita perlu melihat rekam jejaknya. Kita untuk semakin mencinta Yesus, kita harus melihat rekam jejaknya. Keberadaan Yesus sebagai manusia, sebagai manusia, pertama kali dicatat ketika Malaikat Gabriel datang kepada Maria dan berkata bahwa dia akan mengandung dari roh kudus. Karena kalau pemberitaan Sang Mesias, itu sudah diberitakan dalam perjanjian lama. Bahwa nanti akan ada Mesias, itu sudah secara hampir di seluruh perjanjian lama itu ada pemberitaan. Tetapi bahwa hadir sebagai manusia, nah inilah Malaikat Gabriel. Sebelum berinkarnasi sebagai manusia, dia adalah firman Tuhan yang maha kuasa, Tuhan sendiri. Penampakan pertama atau kehadiran Yesus ke dunia dicatat dengan jelas dalam Alkitab. Kitab Matius mencatat bahwa ia lahir di kota Bethlehem di Judea. Sebuah wilayah di bawah pemerintahan Raja Herodes. Judea sebagai bagian dari tanah pales pada waktu itu berada di bawah pendudukan Romawi. Jadi Tuhan Yesus itu hadir di tengah-tengah masyarakat yang sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Sehingga nanti akan kelihatan ada unsur-unsur politik yang diharapkan oleh para murid bahwa Yesus akan menjadi pembebas dalam arti yang fisik revolusi, dalam arti yang fisik membebaskan bangsa dari penjajahan. Penampakan Yesus yang kedua ketika ia berusia delapan hari dan dibawa oleh Yesus dan Maria untuk disunat menurut hukum. Dan ketika delapan hari dikenapi dan dia harus disunat, dia diberi nama Yesus, nama yang disebut malekat sebelum ibunya mengandung. Jadi ini salah satu perikop yang menceritakan yang pasti saudara-saudari mengenalnya. Dalam berdasar tradisi sunat itu sendiri berasal dari perintah Tuhan kepada Abraham. Bahwa anak laki-laki berusia delapan hari itu akan disunat. Setiap orang di antara kamu sepanjang generasimu, keduanya lahir di rumahmu dan dibeli dengan uang dari salah satu orang asing tetapi bukan keturunanmu. Kalau ngomong-ngomong soal sunat itu menurut saya sunat juga bukan tradisi muslim ya. Karena muslim itu menjadi tradisi karena juga, mohon maaf dalam arti tertentu ya Al-Quran ya isinya mirip dengan perjanjian lama. Dan kita dalam perjanjian lama ya ada. Ini sudah jelas. Setelah waktu penyucian yaitu 40 hari setelah Maria melahirkan Yesus, Maka menurut hukum Musa, Yusuf dan Maria membawa Yesus kebaik suci di Yerusalem untuk memberikannya kepada Allah. Seperti yang tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak sulung akan dikuduskan kepada Allah dan untuk mempersembahkan kurban sesuai dengan apa yang dikatakan dalam hukum Tuhan. Yang merupakan sepasang merpati atau dua merpati. Anak sulung atau anak tunggal. Jadi teori ini tidak masuk ke orang tua saya. Karena saya anak paling kecil justru yang dipersembahkan ke gereja. Yang paling besar tidak. Bukan berarti kok terus tidak mengabdi kepada Tuhan. Kita semua yang berkeluarga pasti juga diundang untuk mengabdi kepada Tuhan. Persembahan kepada Allah ini disaksikan oleh Simeon dan Hana. Kemudian dalam tradisi Kristen, penyerahan seorang anak kepada Tuhan disebut sebagai persembahan anak. Yesus berumur 40 hari ketika ia diserahkan kepada Allah menurut hukum. Alkitab kemudian menulis. Dan ketika semua yang harus dilakukan sesuai dengan hukum Tuhan selesai. Mereka kembali ke kota asal mereka, Nasaret di Galilea. Anak itu tumbuh dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah inilah kata kunci dalam Injil ini. Anak itu tumbuh, menjadi kuat, penuh hikmat. Nah tidak dikatakan sampai umur berapa. Nah tapi mungkin orang-orang kita itu inginnya lebih gitu. Ingin, oh ini gak jelas ini sampai umur berapa. Pokoknya setelah ini, setelah umur 12 ini terus hilang gitu. Seolah-olah gak ada berita lagi. Kayak sebuah film, misalnya cerita anak kecil orang tuanya dibunuh. Lalu anak kecil diselamatkan. Lalu kalimatnya 20 tahun kemudian. Nah terus kemudian anak kecil itu mulai beraksi. Nah seperti cerita dalam film itu, apakah seperti itu? Nah kita lihat nanti. Agak senut-senut. Penampakan ketiga adalah ketika Yesus berusia 12 tahun. Ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pergi ke Yerusalem seperti biasa pada hari raya. Dari urian ayat-ayat di atas tampak bahwa Yesus selama ini, yaitu sejak lahir hingga usia 12 tahun selalu bersama orang tuanya di kota Nasaret, di wilayah keliling. Jadi satu klu bahwa dari lahir sampai 12 itu selalu dengan orang tuanya. Penampilan keempat menurut catatan Injil Lukas adalah ketika berusia 30 tahun. Jadi lompat dari umur 12. Pada usia inilah ia dibaptis oleh Yohanes pembaptis di sungai Jordan dan kemudian dan memulai pelayanannya dengan penuh kuasa dan mujizat. Dia melayani selama sekitar tiga tahun dan kemudian disalibkan, mati dan bangkit dan naik ke surga untuk memberi ruang bagi mereka yang percaya kepadanya. Ngomong-ngomong soal misi kami di negeri Tirebambu, waktu itu ada teman saya yang sharing bahwa belajar bahasa Mandarin susah dan butuh waktu yang lama. Kemudian Romo Jenderal kami, pimpinan kami mengajak kami semua, khususnya teman saya itu, untuk berkaca kepada Yesus. Yesus itu berkaryanya cuma tiga tahun. Tetapi masa persiapannya itu yang penting. Jadi menurut Romo Jenderal saya, selama masa hilang ini dari 12.30 itu dianggap sebagai masa persiapan yang begitu panjang. Tetapi panjang tidaknya persiapan tidak akan menentukan, maksud saya adalah walaupun berkaya dalam masa yang sedikit, tetapi itu tidak mempengaruhi apa namanya, seolah-olah persiapan yang panjang itu menjadi sia-sia. Yang penting, impact-nya. Di mana Yesus? Ini pertanyaannya sekarang saya jawab. Yang pertanyaan awal tadi. Di mana kemudian? Yang pertanyaan-tanyaan. Mungkin saudara-saudara juga bertanya. Lalu di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Nah, dari analisis fakta-fakta Alkitabiah, dapat dilihat bahwa ada periode yang panjang antara 12.30, di mana tidak ada penampakan atau kegiatan Yesus yang dicatat. Jadi, satu clue di sini. Bukan kok Yesus menghilang, tapi tidak ada kegiatan Yesus yang tercatat. Meskipun tidak secara eksplisit ditulis dalam kitab suci, kita dapat menyimpulkan bahwa dia tinggal di Nazareth. sebagai putra seorang tukang kayu. Dia dididik membantu ayah angkatnya Yusuf. Dan setelah Yusuf meninggal, dia sendiri menggantikannya sebagai tukang kayu. Jadi, bukan Yesus menghilang entah kemana lalu tiba-tiba muncul. Itulah sebabnya ketika dia berkotbah di Nazareth, orang-orang mengenali dia sebagai, oh, bukankah dia ini anak tukang kayu? Rentang waktu inilah yang kemudian dijadikan subjek kontroversi oleh sejumlah penulis. Apalagi mereka penulis-penulis yang tidak netral, yang anti dengan gereja atau anti-Kristus. Namun, jika seorang memahami budaya Yahudi dengan baik, nah ini dia, yang merupakan budaya di mana Yesus dilahirkan, dibesarkan, maka rentang waktu itu bukanlah sesuatu yang aneh dan kontroversial. Wesama, mengapa? Nah, ini dia jawabannya. Menurut tradisi Yahudi, seseorang dianggap dewasa, cukup tua untuk mengajar, adalah pada usia 30 tahun. Ini sudah tradisi yang kuat. Kalau sudah lulus studi jadi guru, kalau belum umur 30 itu belum diberi otoritas. Karena tradisi Yahudi itu sangat ketat, sangat tertek. Ini adalah usia di mana seseorang mulai diakui sebagai guru, rabai oleh komunitas Yahudi. Yesus yang lahir dan dibesarkan dalam budaya itu tahu dengan pasti. Itu sebabnya dia mulai muncul dan mengajar ketika dia berusia 30 tahun. Meskipun dia sebagai Allah, dia bisa melakukan segala sesuatunya. Ingat, waktu dia umur 12 tahun, dia mendebat orang-orang hebat di dalam sinagoga. Artinya, sebetulnya secara pengetahuan dia sudah mumpuni, sudah tahu segala sesuatu. Tetapi dia ingin menghargai budaya. Dia ingin masuk ke dalam budaya. Maka dia mulai go public ketika berusia 30 tahun. Injil yang ditulis dalam budaya Yahudi juga menjerminkan hal yang sama. Para penulis, maksudnya adalah para peneliti, para orang-orang dewasa ini yang melakukan riset, tidak menganggap perlu untuk menulis kisah. Oh, sorry, salah. Ini maksudnya penulis kitab suci ya. Perlu untuk, tidak menganggap perlu untuk menulis kisah hidup Yesus sebelum usia 30 tahun atau seluruh kegiatan selama 3 tahun mengajar dan melakukan mujizat. Karena, dalam Injil Yohanes dituliskan, ada banyak hal lain yang Yesus lakukan. Tetapi jika mereka harus ditulis satu persatu, maka mungkin dunia tidak dapat berisi semua buku yang harus ditulis. Betul. Ini pernah saya katakan dalam komunitas kita. Yesus itu, Allah itu, maha besar. Maha besar dari segala galanya. Maka tidak mungkin, kitab suci itu menampung segala kerahiman kemahakuasaan Tuhan. Karena kalau mau ditampung semuanya, akan ada berapa bab, mungkin dunia ini tidak cukup untuk menampung buku kitab suci itu. Maka, ini menjadi jawaban kunci yang penting. Bahwa tidak semua harus dituliskan. Jadi, para penulis Injil, Matheus, Markus, Lukas, Yohanes, mungkin suatu saat ada yang bertanya, bernapas. Karena di Youtube ada, orang Muslim mempertanyakan, kenapa kok Injil bernapas tidak dimasukkan, ke dalam kitab sucinya orang Katolik. Apakah karena di situ disinggung Nabi Muhammad? Kalau ada yang mau mempertanyakan itu, suatu saat kita akan membicarakan dalam tema tersendiri. Jadi, para penulis Injil hanya memilih untuk menulis cerita, ajaran, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tujuan akhir kedatangan Yesus ke dunia. Yaitu menjadi juru selamat yang menepus dosa-dosa umat manusia. Ini intinya ya. Jadi dipilah-pilah oleh para penulis, mana cerita, ajaran yang memang akan mendukung tesisnya, akan mendukung visinya yang utama, yaitu kedatangan Yesus ke dunia sebagai juru selamat. Menebus dosa-dosa manusia. Bahwa Yesus Kristus adalah misis yang dijanjikan Allah, putra Allah, Raja Gagal, penasihat ajaib, dan hanya dalam namanya, dalam keselamatan seluruh umat manusia. Saya sendiri juga merasa begini ya teman-teman, saudara-saudari. Kalau kita berbicara tentang historisikal, historisitas sejarah Tuhan Yesus, saya itu kok enggak begitu penasaran, seperti banyak pertanyaan itu. Saya itu kok enggak merasa penting melihat sejarah Yesus secara detail. Karena bagi saya yang penting fakta bahwa Yesus itu adalah nyata, bukan hoax. Bahwa dia adalah sungguh Allah yang menjadi manusia, yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, lahir melalui keluarga Nasaret, dibesarkan dalam tradisi Yahudi, setelah berkarya tiga tahun dia ditangkap, disalibkan, wafat, dan setelah tiga hari, bangkit. Dah, ini aja fakta sejarah yang harus dipegang, khususnya kata bangkit itu loh. Itu menjadi kata kunci iman kita, karena tanpa kebangkitan, iman kita itu salah, iman kita itu enggak ada keselamatan, iman kita itu ya enggak benar. Tapi dengan adanya kebangkitan menjawab semuanya. Dan ini fakta sejarah, bahwa Yesus bangkit. Nah, mengenai yang detil-detil lainnya, Yesus pernah berjumpa siapa, pernah membuat roti jadi anggot, that's not the point. Saya enggak begitu tertarik. Nah, ini kata kunci saya, mengapa nanti untuk mensikapi yang waktu yang hilang itu bagaimana bagi kita. Nah, sekarang apa kata gereja? Tadi kan hanya kata saya. Nah, kata gereja apa? Kata gereja tentang waktu yang hilang itu. Nah, menurut hukum, menurut kata kisi gereja nomor 531, di sana dinyatakan, untuk sebagian besar hidupnya, Yesus mengambil bagian dalam nasib kebanyakan manusia. Nah, ini ya, tidak detil, tapi dikatakan secara garis besar, Yesus mengambil dalam nasib kebanyakan manusia. Kehidupan biasa, tanpa kebesaran, sebagai orang kampung, sebagai anak tukang kayu, kehidupan seorang pengrajin, kehidupan di tengah masyarakat religius Yahudi yang tunduk pada hukum Allah. Kehidupan dalam persekutuan desa. Dari seluruh periode ini, hanya terungkap kepada kita bahwa Yesus mematuhi orang tuanya, dan meningkatkan hikmat, dan kebesarannya, akan semakin dikasih Allah, dan manusia. itu kata gereja. Dan penting digarisbawahi di sini ya. Kita mungkin merasa, oh Yesus itu bisa melakukan segala sesuatu, atau kebijaksanaannya itu tiada tarahnya, ya karena dia Allah. Oke. Tapi, kita jangan menafikan, atau kita jangan mengabaikan jasa-jasa keluarga Nasaret, khususnya Yusuf dan Maria. Pendidikan keluarga itu sangat penting. Maka Yesus seperti itu, saya yakin juga karena dia dibentuk oleh keluarga Nasaret. Hikmat dan kebesarannya dibentuk dari keluarga itu. Bukan hanya dari unsur kealahannya. Kata hukum, bukan hukum, kata kategisi gereja yang kedua, dikatakan di situ, dalam ketaatan kepada orang tuanya, Yesus mengenapi perintah keempat dengan sempurna. Hormatilah Bapak Ibu. Itulah gambaran duniawi tentang ketaatannya kepada anak, sebagai anak kepada Bapak surgawinya. Ketaatan Yesus sehari-hari kepada Yusuf dan Maria mengungkapkan dan mengantisipasi ketaatannya pada hari Kamis Putih. Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu ya Bapak. Dengan ketaatan Kristus dalam kehidupan sehari-hari yang tersembunyi, mulailah pemulihan dari apa yang dihancurkan oleh ketidaktaatan Adam. Maka boleh dikatakan nanti Yesus adalah Adam yang baru. Jadi teman-teman, di usia 12 sampai 30 tahun yang tidak diceritakan, lalu yang secara garis besar dia hidup dalam keluarga, ketaatannya itu yang perlu digarisbawahi. Ketaatannya kepada orang tuanya itu mengantisipasi ketaatannya dia pada Bapak sampai harus menerima salib. yang ketiga catatan dari gereja, kehidupan tersembunyi di Nasaret memungkinkan setiap orang, termasuk kita, untuk bersama Yesus dalam kegiatan sehari-hari. Rumah di Nasaret adalah sekolah di mana orang mulai memahami kehidupan Kristus. Itulah sekolah Injil. Jadi, catatan yang ketiga ini malah justru gereja itu menantang kita. Menantang kita untuk tidak terlalu bingung dengan waktu Yesus tersembunyi, karena justru ketersembunyian itu, hidup dalam keluarga, itu menjadi sekolah iman. Dan maka kita juga diundang, ditantang di sini. Bagaimana menciptakan keluarga kita masing-masing sebagai sebagai gereja kecil untuk yang menghuninya, khususnya anak-anak kita. Itu tantangannya. Oke. Pertama-tama, dia mengajarkan diam. Ini kita mencoba memaknai ketersembunyian Yesus. Yesus mengajarkan kehaningan. Semoga kehidupan di dalam diri kita menjadi penghargaan besar untuk kehaningan. Sikap semangat yang luar biasa dan perlu ini membantu kita untuk belajar betapa pentingnya hidup di rumah. Nasaret memperingatkan kita tentang apa sebenarnya keluarga itu. Tentang kebersamaannya dalam cinta, martabatnya, keindahannya yang mulia, kekudusannya dan haknya yang tidak dapat digaguhkan. Jadi, misionaris itu bukan hanya tugas saya. Kalian semua adalah misionaris yang diundang untuk permisi. Dan misi Anda yang paling mulia adalah menghidupi keluarga kita seperti keluarga Nasaret. akhirnya, kita belajar di sini aturan bekerja dengan ketertiban penuh dalam konteks Yesus sebagai putra tukang kaya. Di sini kita diundang untuk mengetahui dan merayakan hukum-hukum keras pekerjaan manusia tetapi membebaskannya. Jadi, teman-teman bukan hanya soal bagaimana kita hidup dalam keluarga menghargai dan menghidupi budaya tapi juga pekerjaan Anda sehari-hari itu sangat dihargai justru melalui bagaimana Yesus juga setia untuk menjadi seorang tukang kaya. Karena pekerjaan itu adalah upaya kita juga untuk memuliakan Tuhan. Pada saat yang sama sekarang kita harus memperluas berkat kepada para pekerja di seluruh dunia dan menunjukkan kepada mereka contoh luhur dari saudara ilahinya. Ini juga kesempatan mengundang kita untuk mendoakan bagi siapa saja yang bekerja khususnya yang bekerja manual dan keras. Nah, teman-teman ini sekarang kita masuk ke alasan Yesus muncul pada usia 30. Tadi saya sudah singgung ya bahwa di tradisi Yahudi orang itu dianggap dewasa atau secara ofisial boleh berdiri di atas mimbar itu ketika usia 30 tahun. Jadi jelas ya. Nah, tapi apa kegiatan sebelumnya? Nah, ini dia. Dimanakah Yesus setelah usia 12 tahun? Menurut hukum Yahudi usia seorang anak diklasifikasikan dalam 8 tahap. Jadi ini agak teknikal kayak anak sekolah ya. Tidak apa-apa ya. Kita sekolah sebentar. Ada 8 tahap dalam perkembangan menurut hukum Yahudi. Pertama, Yelet itu disebut usia bayi. Yang kedua, Yonek usia menyusui. Yang ketiga ada Olel lebih tua dari menyusui. Keempat, Gemul usia disapih. Kelima, Tab usia berjalan. Keenam, Ulem anak-anak. Ketujuh, na'ar mulai tumbuh remaja. Kedelapan, bahar usia remaja. Jadi ini tahap-tahap perkembangan menurut istilah hukum Yahudi. Dari catatan kehidupan Yesus dalam Injil, kita hanya membaca tiga klasifikasi usia yang ditulis, yaitu bayi. Yesus bayi itu diceritakan. Yesus menyusui, diceritakan. Ketika Yesus dilahirkan di Pahit Suci sebelum Simeon dan Hana dan remaja. Ketika ia berusia dua belas tahun, Yusuf dan Maria membawa ke Yerusalem. Tiga itu. Mengapa Yesus diberitahu tentang kehadirannya di Pahit Suci pada usia dua belas tahun? Karena usia dua belas tahun untuk tradisi Yahudi tentang waktu Yesus yang juga sangat penting. Dua belas itu adalah nomor penting dalam tradisi Yahudi. Menurut tradisi atau legenda Yahudi pada usia dua belas tahun Nabi Musa meninggalkan rumah Putri Fir'aun. Samuel menerima suara yang berisi penglihatan ilahi. Salomo mulai melihat penglihatan Allah dengan dan Raja Yusya menerima visi reformasi besar di Yerusalem. Semuanya itu dalam jangka dua belas tahun. Jadi ada periswa penting dalam perjanjian lama yang pakai dua belas tahun. Maka Yesus pun pada usia dua belas tahun. Jadi ini untuk menandai momen yang sangat penting dalam hidup Yesus. Pada usia dua belas tahun seorang anak laki-laki Yahudi harus melakukan upacara yang disebut Bar Mistah. itu ada Ustaz Mistah Bar Mistah Putra Hukum. Apa adapun upacara putrinya disebut Bar Mistah. Upacara ini secara harafiah menunjukkan bahwa seorang anak kecil mulai bertanggung penuh atas semua tindakannya di hadapan Tuhan. Itulah mengapa ketika Maria mencari-nyari Yesus. Yesus mengatakan bukankah saya harus tinggal di rumah Bapak? Itu bukan ungkapan kurang ajar seorang anak. Tapi karena di sini di usia dua belas tahun dia sudah harus bertanggung penuh atas tindakannya. Tindakan yang mau berdiskusi dengan para pemuka dalam rangkaian ritual Yahudi Yesus harus melakukan aliyah atau naik dan bemah menghadap mimbar untuk menerima kuk hukum. Upacara ini dilakukan pada hari sabat oleh karena itu juga disebut tepelin sabat sejak abad pertengahan bar mitaf didirikan pada usia tiga belas tahun. menurut literatur Yahudi abad pertengahan semua anak-anak Yahudi dari usia dua belas tahun mulai menerima ruah roh kebijaksanaan dan pada usia dua puluh ditambahkan kepadanya nisama atau jiwa yang mulai masuk akal. Dari usia dua puluh tahun seseorang harus memasuki sekolah khusus Yahudi sedangkan tahapan pendidikan Yahudi adalah sebagai berikut Mikra membaca Taurat Misna membaca mempelajari Talmud tiga belas studi mitrah ayat-ayat kitab suci interpretasi pada usia dua puluh dan pada usia tiga puluh tahun hanya dapat mengajar di depan umum. nah maka inilah jawabannya sebagai seorang anak ia menjalani semua proses pendidikan Yahudi ini dia bukan hanya Allah yang menjadi manusia tapi menjadi manusia dalam sebuah budaya yang totalitas ikut budaya itu jadi kalau bukan menjadi manusia terus manusia tanpa identitas kan gak mungkin pasti masuk ke dalam sebuah budaya tertentu dia belajar seperti anak Yahudi lainnya di luar sekolah ia membantu orang tuanya untuk membuat peralatan kayu Alkitab mencatat pada saat kedatangannya Yesus mengajar orang-orang di sana di sinagoga mereka jadi mereka kagum dan berkata dari mana dia mendapatkan kebijaksanaan dan kekuatan untuk melakukan mujizat bukankah dia anak tukang kayu bukankah ibunya bernama Maria ini menunjukkan bahwa memang Yesus itu sudah akrab dikenali oleh mereka itu artinya dia tinggal di desa itu lama selain itu Alkitab juga mengatakan bahwa tampaknya Yusuf meninggal lebih awal dari Maria dengan demikian sesuai dengan tradisi Yahudi 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 anak sulung secara sosioekonomi Yesus harus menjadi tulang punggung kehidupan keluarga untuk membantu ibunya Maria hari-hari hidupnya dipenuhi dengan belajar dan membantu ekonomi keluarganya kesimpulannya dari tahap-tahap pendidikan Yahudi di zaman Yesus latar belakang agama budaya dan sosio sosial ekonomi jelas bahwa kontroversi cerita tentang 18 tahun kehidupan Yesus yang tidak tercatat sama sekali tidak memiliki dasar yang kuat secara historis maksudnya yang pergi-pergi ke India ke Tibet kontroversi kontroversi rumor-rumor itu tidak mempunyai dasar yang kuat secara historis justru catatan yang kuat secara historis itulah Yesus berada di kampung alamannya berdasarkan analisis yang telah disajikan selama 18 tahun atau antara 12 sampai 30 tahun itu Yesus tinggal bersama keluarganya di Nazaret dia belajar seperti anak Yahudi dan juga membantu orang tuanya sebagai tukang kai jadi secara analisis budaya dia ada di dalam keluarganya meskipun di Alkitab tidak tercatat mengapa kisah hidupnya hanya dicatat secara rinci setelah usia 30 tahun nah ini bagi yang bertanya mengapa kok kitab suci tidak lengkap mencatat karena dalam tradisi Yahudi pada usia inilah seseorang dianggap matang untuk mengajar dan berkotbah dan pada usia inilah tujuan utama kedatangan Yesus ke dunia menjadi jelas melalui ajaran dan mujizat dengan kata lain juga pada usia 30 tahun 30 tahun 30 tahun inilah dia mulai menjadi pusat perhatian orang dan mulai ditulis mulai tertarik untuk dibukukan sebetulnya mirip dengan kita mirip dengan kita dalam arti tertentu siapa yang mau menulis saya gak ada misalnya gak terkenal tapi kalau tiba-tiba saya viral gitu di di youtube mungkin mulai orang mencari-cari lalu mencari sejarah hidupnya atau mulai menulis tentang saya tujuan kedatangannya adalah memberitakan kabar baik kepada orang miskin untuk memberitakan pembebasan kepada para tawanan dan visi bagi orang buta untuk membebaskan yang tertindas untuk mewartakan tahun kerahiman Allah telah tiba dan untuk menggenapinya dengan kematiannya di kayu salib untuk menempus dosa-dosa dunia itulah tujuan Tuhan Yesus yang harus ditulis Injil ditulis pertama untuk mengajarkan tentang perbuatan dan kata-kata Yesus yang berkaitan dengan rencana keselamatan Allah jadi bukan biografi Yesus yang menceritakan kehidupan Yesus secara rinci jadi jelas ya kitab suci meniko kok pakai bahasa Jawa kitab suci itu bukan buku biografi kalau buku biografi itu kan jelas umur sekian umur sekian sekolahnya dimana dan lain sebagainya kitab suci bukan buku biografi juga bukan fiksi ya jadi jelas kitab suci bukan fiksi bukan karangan tanpa data api juga bukan buku bukan bukan buku biografi yang mencatat dari umur-umur yang jelas tapi adalah buku iman kesaksian iman yang ditulis atas inspirasi roh kudus yang menceritakan fakta sejarah tetapi kemudian tidak kok ditulis dengan detail seperti ilmu sejarah Yesus menceritakan kehidupan secara rinci bukan menceritakan secara rinci hal pengajaran Yesus di Tibet atau India adalah spekulasi sekali lagi itu adalah spekulasi dari beberapa penulis modern tetapi kami kami kita orang Kristen tidak mempercayainya kalau mereka mempercayainya tidak apa-apa namanya ilmu pengetahuan jadi biarlah Yesus itu diteliti sedemikian rupa seandainya pun toh suatu saat kita yang salah tidak masalah kita bisa bertobat untuk sebuah ilmu yang betul-betul bisa dipercaya tetapi kebenaran Kristus tidak berkurang meskipun sejarahnya mungkin suatu saat berubah tapi kebenaran keselamatan yang tawarkan Yesus tidak berkurang sedikit pun dengan demikian spekulasi tentang keberadaan Yesus di Tibet dan India atau mungkin di Cina atau mungkin pernah di di mana di Indonesia di 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 kota mana di Medan misalnya apakah mempelajari Buddha Yoga dan lain adalah cerita fiksi yang tidak dapat dibuktikan secara historis tulisan-tulisan itu hanya dibuat sekitar abad 19 sehingga tidak dapat dibuktikan otentistasnya jadi dari segi umurnya aja udah jelas ya tidak perlu dilihat isinya tulisan-tulisan itu dibuat pada usia pada abad ke-19 itu juga ketika tadi saya menyebut soal Injil Barnabas itu dibuat di abad-abad sekian yang sudah otentitasnya udah gak bisa dipertanggungjawabkan lagi misalnya saya menulis tentang diri saya 10 tahun yang lalu dengan hari ini sudah berbeda kok realitasnya wah ini berabad-abad jadi otentitasnya jelas beda sekali gak bisa dipertanggungjawabkan kita sebagai orang Kristen percaya bahwa apa yang ditulis dalam kitab suci tentang Kristus bahwa dia secara ajaib dikandung roh kudus lahir dari perawan Maria kemudian Kristus mengajar murid-muridnya dan orang-orang dan melakukan banyak mujizat dengan kuat semua itu akhirnya mencapai puncaknya melalui penderitaan kematian kebangkitan itu yang saya katakan inti sejarah yang perlu dicatat ini yang pokok oke nah yang lain-lain itu sekedar dekorasi saja hal ini jelas tertulis dalam Injil yang sudah dapat dibuktikan keasliannya melalui tulisan-tulisan para bapak gereja yang hidup pada saat Injil ditulis dan diwahyukan jadi kitab suci kita itu tidak perlu diragukan lagi kalau yang mengatakan palsu itu wah sudah melalui proses yang panjang itu maka catatan terakhir catatan saya pribadi sekali lagi kitab suci itu bukan buku biografi seperti kalau kita menulis biografi misalnya biografi Pak Jokowi misalnya dan pasti berurutan umur-umurnya atau buku sejarah bukan buku sejarah artinya penulis kitab suci itu bukan menulis buku sejarah di benaknya itu bukan menulis sejarah tapi menulis tentang sejarah keselamatan Tuhan jadi lebih ke imannya yang ditulis tentu tidak tidak dengan metode ilmu historis yang ketat seperti zaman sekarang maksud saya gini loh para penulis Injil itu bukan ngarang dia menulis berdasarkan sejarah tetapi yang ditulis itu kan tidak berdasarkan ini kan tulisan sekian abad ribuan tahun yang silam nah kalau dilihat atau dievaluasi berdasarkan ilmu sejarah saat ini ya itu tidak fair karena kan berdasarkan ilmu sejarah hari ini oh yang namanya buku sejarah itu harus ada catatan kaki harus ada referensisnya dan lain sebagainya itu tidak masuk hitungan karena penulis zaman dulu tidak bisa dievaluasi berdasarkan requirement ilmu zaman sekarang oke yang kedua kehidupan Yesus yang tersembunyi mengajarkan kita banyak hal justru mengajarkan banyak hal bukan kok malah membuat kita ragu yaitu seperti kebutuhan untuk bersabar dalam prosesnya bahwa Yesus itu menjadi orang yang meskipun dia Allah tapi dia juga melalui sebuah proses kesabarannya kepintarannya kebijaksananya itu tidak datang ujuk-ujuk tidak datang tiba-tiba tapi mulai proses pendidikan Yahudi yang ketat kebutuhan untuk menghargai tradisi masyarakat sekitar Katolik atau Kristen adalah agama yang sangat sangat menghargai tradisi menghargai negara itu yang harus kita catat kebutuhan untuk mempersiapkan diri dalam kerendahan hati hidup dalam ketersembunyian itu kan tidak mudah itu butuh kerendahan hati walaupun dia sudah mampu tapi karena belum umurnya dia nunggu nah itu kan butuh kerendahan hati kepatuan dan semangat untuk belajar dari orang-orang di sekitarnya orang tuanya khususnya dan kebutuhan akan lingkungan kontemplatif kontemplatif itu kehidupan hening kehidupan doa kehidupan dimana dia berusaha untuk berkomunikasi dengan Tuhan secara personal nah itu juga sangat dibutuhkan kita dan pada akhirnya catatan saya adalah Yesus benar-benar manusia sama dengan kita dalam segala hal kecuali dalam hal dosa dia hidup dalam budaya tertentu tetapi di samping itu dia adalah benar-benar Allah terima kasih semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kehidupan kita semua dan mohon maaf kali ini materinya lumayan panjang dan semoga tidak membosankan terima kasih terima kasih banyak Pastor malam hari ini sungguh sangat jelas Pastor mengajarkan kepada kami tentang kehidupan Yesus ketika Yesus berusia antara 12 tahun sampai dengan 30 sekalipun ada rumor rumor atau apapun itu namanya spekulasi para penulis modern itu tidak dapat dibuktikan tetap iman kita yang kita junjung tinggi bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan dunia terima kasih banyak Pastor